Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Restia Dan di video kali ini aku akan Nge-review tentang parfum Jadi Aku disini sudah ada 5 parfum Yang aku punya Dan satu persatu akan aku review Mulai dari parfum Yang tidak terlalu aku suka Baunya sampai yang Aku suka banget jadi ini Dispain merira bahwa ini Adalah bener-bener subjektif Jadi bisa jadi apa yang Aku kurang suka Itu bisa menjadi parfumnya Kalian yang paling favorit Dan sebaliknya oke Baiklah ini disini aku ada Dari John Melon Kemudian ada Rational dan dari Nambut dan ada dari Dari Sabu Yang paling aku suka banget Jadi check it out Perfum yang pertama adalah dari Kareng Dari Chanel Jadi ini namanya Aku baca ya Aku takut salah Maklum lah ya Lidah sungai Jadi Aku awalnya membeli ini Karena aku melihat Bahwa review orang-orang itu Tuh pada Suka banget sama parfum ini Ini adalah parfum yang Paling aku Bahasanya ya Paling yang aku Tidak terlalu suka Kalau misalnya Aku pake Ini Wanginya itu adalah Wangi aroma bunga Tetapi dia lebih oriental Dan lebih Ter Ter Tercium aroma sportingnya Jadi dia warna Wangi bunga Tapi bunganya tuh Gak feminine Bunganya itu kayak karakter yang Kalau dipake sama cewek itu Kayak karakter cewek yang kuat Cewek yang karismatik Cewek yang banyak kegiatan Kayak gitu Cocok juga untuk dipake sama cowok Jadi Aku Membeli ini Karena aku tergiru sama review orang-orang Bahwa Kalau misalnya kita pake ini Orang bakal tau nih Lu pake Parcumnya Chanel Chanel yang paling best seller Gitu kan Awalnya aku bingung juga Karena Chanel ini Dia punya beberapa paper Yang parfumnya bentukan-bentukan seperti ini Dan aku Pada saat itu memilih yang Made Moisell Ini karena Menurut review-review itu Ini yang paling enak Baunya dan tahan lama Karena dia EDP Ini EDP yang intense pula Yang aku beli Jadi kata orang-orang yang intense ini Wanginya itu lebih kuat Lebih tahan lama Kalau dari warnanya Menurut karena background aku Warna yang hampir sama warna peach Jadi Warnanya dia itu Lebih to orange Jangan salah Aku pertama kali membeli channel itu Agak bingung Karena dia warnanya itu Ada yang warnanya sedikit lebih Pias Warna orange Pias Ada yang warna orange Seperti ini Ada juga yang warnanya pink Nah Yang aku beli ini adalah Channel Channel Made Moisell Yang EDP Intense Dan kelihatan kan Aku baru Dikit banget pakenya Karena aku emang jarang banget Pake ini Kenapa aku bilang Aku yang cocok sama baunya ini Karena ini memang Terlalu kuat buat aku Terlalu strong Jadi kalo misalnya aku liat nih disini Aku sambil bawa contekan juga Bahwa Dia itu ada orange Bergamot Vanilla White Max Jadi Campuran antara orange Kayaknya Orangenya ini bikin seger Terus bergamot vanillanya Yang bikin nih Apa ya Bikin softnya Bikin wangi Ceweknya Tetapi kuat dari White Max Memang sih Sebenernya Aku tipikal orang yang Agak kurang suka Kalo misalnya Wangi Max Itu terlalu kuat Aku lebih suka tipikal Orang yang Wanginya odd Sebenernya Jadi ini tuh kalo misalnya diliat Terdapat wangi citrus Citrus orange Dan bergamot yang sensual Dicampur dengan bunga mawar Jadi ada Feminine romantis nih Dan Actually Yang eksotis Dia diramu dengan aroma Rempahan-rempahan juga Yang mana Ketika aku coba Ini enak Tapi bukan karakter aku Jadi ini tuh bener-bener Kayak cewek yang strong Yang masculine Yang banyak aktivitas Di luar gitu ya Karena kalo misalnya ini Dipake di dalam ruangan Ini kayaknya terlalu strong banget Lombol aku Ini size-nya itu 100 mili Dan ini harganya itu 3 juta sekian Aku nyesek Karena aku kurang suka Jadi sepertinya ini 5 tahun akan Awet Yang keduanya adalah Dari Christian Gior Kalo di tas Christian Gior adalah Salah satu brand yang Paling aku suka Dan begitu pula di parfum Tetapi Parfum Christian Gior Yang ikonik ini Yang EDP-nya Jadi Miss Gior ini tuh Agak tricky juga Sama kayak si Chanel Kenapa aku bilang kayak gitu Karena si Miss Gior ini Punya Nama Miss Giornya Macem-macem Ada yang EDP Ada yang EDP Ada yang Rose and Roses Ada yang Bloom Apa ya Ada yang aroma Rose and Bloom Apa gitu ya Ada yang Jadior Nah kalo yang Jadior itu Masih enak Karena dia Bentuknya pun Sudah berbeda Gitu ya Si Miss Gior inilah Yang mana Sangat tricky Kenapa aku bilang kayak gitu Awalnya Aku tuh selain yang Aku punya kemasan Yang bener-bener Real size gede-gede ini Aku paling Suka belanja Parfum itu Yang Kial Kalo misalnya aku belajar nih Belanja yang Yang serinya Mason misalnya Aku belajar Satu set Isi tujuh Kemudian aku cobain Yang kecil-kecil tuh Aku suka sama aroma ini Dan aku beli yang gede-nya Sama kayak Louis Vuitton juga Seperti itu Ada beberapa Louis Vuitton yang aku suka Cuman Sayangnya aku belum punya budget Untuk membeli Kemasan besarnya Sehingga aku belum bisa Review sama kalian Si Dior ini Aku juga beli Beberapa vialnya Dan Ada satu Dior yang aku suka Banget Tetapi Begonnya aku lupa Itu Itu Miss Dior yang apa Karena di Vialnya tuh Tulisnya cuma Miss Dior doang Akhirnya dengan PD-nya Aku belilah Yang kemasan gede ini Karena ini adalah EDP-nya Dan Kalau misalnya dibuka Ini kemasannya memang lucu banget sih Cewek banget Dengan pitanya yang super cute gitu ya Kalau bisa dibandingkan dengan channel Ini warna cairannya sama persis Warna orange kayak gitu Tetapi Wangi Dior ini lebih cewek Meskipun di mata aku Ini ceweknya tetep cewek strong Tetapi Feminim Gitu ya Kalau ini Dia cewek strong Dan maskulin Yang mana kalau bisa dipakai sama cowok Ini enak banget gitu Tapi kalau ini Ini kayaknya wanginya cewek banget Cewek banget Tetapi dia strong Kalau bisa dipakai dalam ruangan Ini baunya lumayan kuat Kayaknya ini jauh lebih cocok Kalau bisa kalian pakai Di outdoor Atau Kalau misalnya kalian lagi Dateng kepesek Kalau dipakai buat kantor Selera Baik lagi selera Aku kalau pakai ini Terus aku masuk mobil Itu aku kayak yang pusing sama Sama bau parfum aku sendiri Karena sekuat itu Di mata aku Sekarang kita lihat disini Jadi ini tuh adalah Wangi bunga mawar Yang dia dicampur dengan Ada flitnya Ada powder ini juga Jadi dia ini Gabungan antara wangi yang Kalau orang-orang bilangnya manis ya Definisi manis itu Menurut aku kayak yang Orange Orange manis Dan cewek Ini adalah Wangi parfum cewek Yang jenisnya kuat banget Dia lebih kuat di wangi mawar Dan orange-nya Flitinya gitu Aku gak tau ya Flitinya ini dari orange Atau bukan Tapi ini kuat banget Dan mirip-mirip ini Orange-nya Tapi Sekali lagi aku bilang Bunga mawarnya ini Ini masih kecium Sehingga terasa lebih manis Dan ini tahan lama Aku pakai Dia Dipakai dari pagi Sampai sore Itu gak hilang Besoknya Kalau misalnya kita gak keringetan Itu masih bisa kecium banget Baunya Dan ini harganya Aku beli itu Sekitar 1,6 atau 1,7 Sampai 2 juta 1,6 atau 1,7 Ini memang Sudah lumayan banyak Aku pakai Beberapa kali Tetapi ini adalah List keempat Dari 5 perfume Yang aku review Yang aku favoritkan Yang ketiga adalah Jomelan Kayaknya ini adalah Parfum sejuta umat Yang mana Setiap orang yang Suka sama perfume Dia pasti akan Punya satu Seri dari Jomelan Yang dia favoritkan Kebanyakan Orang-orang itu suka Yang seri English English Pure Tapi Kalau aku Sukanya Yang Ini Poppy and Badly Terus digini-gini Jadi Aku ngeliat Ini Aku tau Aroma ini Justru aku gak dari Tialnya Tialnya itu Aku beli Selain English Pure Aku lupa ya Apalagi Tapi gak ada yang aku suka Satupun Kecuali si English Pure itu Cuman Aku agak Bukan Irfield Aku gak mau beli Yang gedenya Karena mengingat itu banyak banget dipakai sama orang-orang Jadi kayak Parfum sejuta umat Meskipun itu emang enak banget gitu ya Nah Si Poppy and Barley ini Dia lebih jarang orang yang pake Dan ulanginya itu sensual Ulanginya itu romantik Gimana ya Seger Kalau misalnya dipakai buat anak-anak kuliahan Ini tuh membawa kayak kesan Sweet Sensual Gimana ya Cewek yang feminin Smart Dan sensual Wah masih sensual Tapi siang hari Ini wangi banget Aku ngeliat Ada satu orang Youtuber Yang pernah aku liat Dia bilang ini mirip sama Wangi yang di Alphamart Kayak gitu Dan kayak yang Apa ya Kayak yang tidak Terlihat Parfum mahal Jadi aku sih gak masalah Karena kan namanya subjektif juga Cuman Aku pribadi Aku tuh Ini adalah memang Cocoknya dipakai untuk sehari-hari Aku paling sering pake ini Kalau bisa yang kantor Karena ini memberi Wangi yang seger banget Tapi segernya tuh seger Sensual Kenapa sih seger sensual tuh seperti apa Menurut Departemen Percenahan Ini tuh yang sering dipakai sama Maudie Ayunda Apakah iya Jadi si Jomelan London ini Yang seri Poppy & Burley Ini dia punya 3 elemen utama Yaitu Black Karen sebagai top note-nya Terus juga wangi bunga poppy Makanya dia namanya poppy Sebagai middle note-nya Dan yang terakhir Meninggalkan wangi soft burley-nya Ini kalau aku pake parfum Favorit aku Biasanya aku akan mengcombine Atau melayer Dengan parfum ini Karena ini tuh memberikan Ah wangi yang Yang sensual soft gitu Mungkin aku tipiknya orang yang memang Gak terlalu suka sama Wangi parfum yang Terlalu strong Kecuali Oud Oud itu termasuk strong Tapi aku suka Nah apa-apa gitu ya Cobain deh Kalian yang poppy & Burley ini Tipikal wangi yang Seger Karena dia ternyata Bukan dari orange gitu ya Tapi dari Black Karen-nya Jadi manisnya tuh Manis Black Karen Yang ada wangi bunga Tetapi dia powdery juga Soft dari Burley-nya Yang membuat itu sensual Aku suka sama Dan ini harganya itu Sekitar 2,3 aku beli Tapi kalau disini Disini di Zalora itu 2,6 beda-beda Parfum yang keempat Adalah dari Tinning Jadi ini adalah Ladi Dior lagi Yang serinya Rose and Roses Ini adalah hadiah ulang tahun Sebenarnya Karena dia tahu Aku sempat kecewa Karena ternyata Wangi dari Miss Dior Edipi ini Bukan wangi Miss Dior Yang aku pengenin Kedahal saat aku beli Vialnya gitu ya Nah akhirnya dia mencoba Mungkin Miss Dior yang ini nih Yang Rose and Roses ini kali ya Karena gitu Karena takut salah Dan harganya yang Paisy juga Ini dia beli Ini yang seri mini size Dan ini lucu banget Tau gak sih Ini tuh 5 mili 5 mili tuh harganya 250 ribu Dan ini tuh travel size banget Kayaknya aku kalau mau repurchase itu Pasti belinya kayak gini-gini lagi deh Soalnya ini Bisa abis Sekian bulan Dan apa ya Meskipun memang Jatuhnya lebih mahal Daripada yang gede Tapi yang gede tuh kayak lama banget Abisnya Oke lanjut ke Wanginya Ini wanginya cewek yang Ceria Cheerful Ini cocoknya Kalau bisa dipakai buat siang hari Di outdoor ini Mungkin ini hanya akan tercium Sekilas aja Tetapi Sekilasnya itu Menimbulkan wanginya Enak banget gitu ya Wanginya tuh bikin moodnya tuh naik gitu Tapi kalau misalnya aku pikir Ini dipakai Saat kamu ke pesta kondangan Ini tuh wanginya jadi bakal Mahal banget Jadi kayak cewek yang Feminine Sensual dan mahal Dia gak strong Dia gak Gak menunjukkan kayak Berkarakter keras Tapi kayak menunjukkan Sisi cewek yang Lembut gitu Ini wangi Banget Ini adalah Karakter aku banget Jadi kalau bisa dilihat disini Miss Diorose and Roses ini Sebenernya dia edeti Memang dia tidak setahan lama Yang si edeti ini Jadi aku ngerasa Kayak sorenya itu Masa kita sudah 8 jam pemakaian itu Dia mulai sudah berkurang Tetapi Masih bisa tercium Kalau misalnya kita mencium Dari bajunya Tapi kalau misalnya lewat Segala macem Itu mulai agak Luntur gitu ya Aku pernah coba pakai ini Dan aku naik motor gitu ya Misalnya kena-kena angin Itu 3-4 jam Itu masih kecilung Tapi setelahnya ya Sudah menghilang Parfum ini sengaja dibuat Katanya dengan bahan dasar Senti Folia Rose Yang menyegarkan Dan emang ini wangi mawar banget Jadi seperti memang karakter aku Adalah karakter wangi Aroma parfumnya Bunga mawar Aroma dari parfum terbaru Miss Dior ini Sangat mirip dengan Kenal wangi bula Senti Folia Dan ini wangi sekali Meskipun itu belum menjawab Penasaran aku sama Miss Dior yang satunya lagi Yang rose bloom atau apa gitu ya Bloom rose atau apa gitu ya Dan aku akan mencoba itu Untuk memastikan Apakah yang dulu aku bilang Enak banget itu Rose ad roses ini Atau yang si Bloom nya Dior itu Nanti aku akan update nih sama kalian Kalau misalnya Kalian mau tulis di kolom komentar ya Jadi ini cocok buat temen-temen yang memang menyukai wanginya tuh wangi-wangi yang gak terlalu strong Jadi yang feminin Yang lembut Yang kayak wanita yang lemah lembut gitu ya Ini wanginya enak banget Oke sekarang lanjut di parfum yang aku paling suka pertama Parfum yang pertama yang paling aku suka Sebenernya adalah ini parfum sejuta umat juga pada akhirnya Jadi ini adalah parfum yang aku beli di tahun 2019 Karena Kat temen aku Nagita Slavina pake parfum ini Masih kalian sudah tau ya parfum apa Ya ini adalah parfum bakarat Yang mana ini adalah edisi yang lebih manisnya Jadi setau aku Bakarat yang Rose 540 ini Dia punya dua versi Versi yang lebih familiarnya itu adalah versi yang Botolnya itu warnanya bening Dan stikernya itu warna perak Warna perak juga emas kayak gitu lah ya Ini yang lebih nitip Dan wanginya juga lebih manis Ini aku nitip ke temen aku pada saat dia ke Europe Yang mana dia dapat harga disana 4.500.000 Sementara di Indonesia harganya sudah 7.500.000 Yang katanya parfumnya Nagita Slavina Saat itu aku belum tau nih wangi bakarat itu Nah terus dia bilang ini banyak banget nih pake ini Nagita Slavina sama Syahrini juga pake Oke aku cobain ya Pertama kali aku mencoba Ini adalah parfum branding pertama ya Aku beli dan aku tuh agak deg-degan juga Belajar 4.500.000 Buat parfum Tidak pernah terbayangkan Kayak gitu ya Terus pas aku lihat di Indonesia harganya segitu gitu ya Oke lah aku cobain Awas aja lu ya Kalau misalnya gak enak aku jamin deh Kalau misalnya gak enak aku beli Dia bilang gitu Ya udah Aku beli deh satu Pertama kali aku mencoba Aku buka dong Pas aku buka gini Ya Allah Ini kayaknya namanya enak Sumpah pertama kali aku Ini tuh aku gak suka banget Kayak strong cowok banget Kayak wangi bapak-bapak tau gak lu Terus akhirnya Oke lah Wangi gak wangi gak Aku bilang gitu kan keluarga Keluarga aku ini sama aja nih Sama aja dengan desonya Bau banget ya Gitu Kan nyesek ya Aku udah belanja Pak aku semua itu Dan semua keluarga aku bilang nyesek Bau maksudnya Akhirnya aku pake Nih aku review berdasarkan Pikiran aku sendiri Anehnya Ketika disemprot Itu beda loh Sama ketika dicium Ketika dicium kayak gini Yang kerasa tuh adalah Aroma yang kuatnya banget Tetapi begitu disemprot Yang kecium sama hidung Aku adalah wangi yang manis Gimana sih manis Mami manis gitu ya Yang manis bener-bener manis Yang Eh Wah dipake kok enak ya Gitu Eh Enak ya Dan wanginya tuh mahal Jadi ketika ada orang lewat Set Wanginya mewah Itu yang aku rasain Wanginya itu jarang ditemukan Dimana-mana Jauh dulu Karena Sempet Aku Pada saat aku Pake ini Semua orang itu Pasti ketika lewat Semua orang akan pasti tau Ini adalah patung bakaran Wangi bakaran tuh kayak gini Jadi kayak dulu tuh aku pake ini Pede banget Karena Semua orang tau aku pake patung bakaran Dan setelah itu Bukan lagi Banyak Tiruannya Jenis-jenis parfum Isi ulang Tapi juga Udah ada di merk Apa ya Body bed Atau apa gitu ya Kayak lotion yang wanginya Mirip banget sama ini Harganya 240 ribu Dan aku sempet beli Dan itu wangi banget Jadi kayak misalnya Kamu pake parfum Terus kamu pake body lotionnya dia Itu wanginya tuh dari atas Sampai bawah Wangi bakaran semua Tapi anehnya Ketika sudah kita pake Berjam-jam Aroma kita Hidung kita tuh Tidak bisa mencium Wangi parfum kita Seakan-akan kita udah gak Beraroma lagi Tapi orang lain itu Masih kayak nyium baunya kita Bahkan kalo misalnya kita masuk Ke ruangan ber AC nih Pake ini Masuk nih ke bank Udah kecium Orangnya dari sana Kita udah kecium ke sini Orangnya udah pergi Baunya masih ada disitu Wangi magic gitu ya Cuma memang yang disayangkan adalah Sekarang itu banyak banget Produk-produk yang memang Aromanya itu Aroma bakarat Yang harganya memang Harga sejuta umat Sehingga Aku sempet berhenti Memakai parfum ini Karena ngerasa kayak Udah wangi bakarat Dimana-mana gitu kan Meskipun Memang aku merasa bahwa Kalo misalnya Pake bakarat yang asli ini Kayak yang Wangi manisnya tuh Memang beda Gitu Kalo misalnya Yang di luar sana Yang dia bilang ini adalah Wangi yang Yang terinspirasi dari bakarat Itu tuh wanginya Bener-bener wangi yang middle Wanginya begitu aja gitu Sementara yang bakarat Yang seperti ini Yang asli ini Dari mulai dia disemprot Wanginya seger Kemudian di middlenya Dia wanginya Jauh Kayak lebih deep Kayak lebih romans Lebih romantik gitu Lebih kangat Sensual Dan yang terakhir Dia wanginya itu Jadi lebih makin kuat Ada wangi maxnya Gitu Jadi berubah-berubah Yang itu tidak bisa ditemukan Di body butter Body scrub Body shower Atau body lotion Atau perfume Yang memang dia bilang Terinspirasi oleh Wanginya Almond Apalagi bakarat Yang seri merah ini Dia itu Aromanya lebih manis Lebih cewek banget gitu Kalo misalnya dilihat disini Aroma ini adalah Aroma Almond pahit Dan saffron Aroma atasnya Pantesan kan Aku bilang Ketika aku siung ini Dia bau Bau cowok gitu Bau Almond pahit Kayak mana ya Kayak emang Wanginya kuat Wanginya kuat Dan wanginya Bau Tapi aroma tengahnya itu Dia jadi lebih soft Lebih sensual Karena dia ternyata Aroma tengahnya itu Melati Melati Dan kesedar Egyptian Jadi dia Aku bilang Setelah kita pemakaian Beberapa jam Aromanya itu jadi lebih seksual Lebih lembut Dan terakhir Aroma utamanya Itu perpanduan antara Max Amberwood Ambergris Jadi dia memang Wanginya itu Aku tuh tipikal orang Tidak terlalu suka sama Aroma Max Tetapi ketika dia dicampur Dengan Amberwood Yang dia Kayak aroma Cowok Tapi rempah Dan hangat Itu tuh jatuhnya Di aku Enak banget Jadi ini adalah Aku nominasikan Sebagai aroma Favorit Aku di antara Lima review Parfum Ini Ya Apakah itu Ulangnya itu Satu-satunya Hanya orang yang pernah Berkenalkan Oke Sekian dulu Review Parfum Versinya Iresia Semoga Menghibur Sebenernya Ada banyak Parfum Yang udah Aku coba Dan menjadi List favoritnya Aku Ada dari YSL Kemudian Ada dari Lusitong Tapi karena aku Memang mencobanya Seri Vialnya Dan seri Vialnya Masalahnya Udah abis Jadi aku gak bisa Review So buat temen-temen Yang merasa Channel Youtube Aku menghibur Terutama Untuk review Parfum Silahkan Tulis di kolom Komentar Kalian Pengen Aku nge-review Parfum Dari Brand apa lagi Ditunggu Sampai ketemu Di next video Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh